Memviralkan perbuatan pidana orang sepanjang videonya itu video asli dan kenyataan Tidak ditambah-tambah, tidak dikarang-karang Dia masih murni, tidak berupa penafsiran tersendiri, dia masih murni Itu tidak bisa dipidana Tidak bisa dipidana Bang Arya, orang hukum itu harus ada dasar Dasarnya apa Bang Arya? Mengenai penyebaran fakta atau kenyataan tentang terjadinya suatu kejahatan Melalui media sosial Dan itu tersebar melalui media sosial Dan kejahatan ini benar terjadi Itu bukanlah perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Kenapa bisa begitu? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berdiskusi dengan teman-teman komunitas youtuber Banyak yang bertanya kepada saya Bang Arya, misalkan ini ada orang Orang ini melakukan tindak pidana Perbuatan ini benar terjadi Dia benar melakukan perbuatan pidana ini Terekam Baik itu oleh CCTV Maupun terekam oleh ada orang yang mengambil videonya Lalu rekaman ini Di upload ke ekspos dan viral Apakah orang yang mengambil rekaman ini bisa dikenakan pencemaran nama baik Oleh orang yang melakukan kejahatan ini Nah ini pertanyaan ini banyak banget nih Dan jawaban ini Tentunya membuat saya terdorong juga untuk buat video ini Agar masyarakat juga Bisa paham tentang hukum Dan tidak terlalu khawatir yang berlebihan Negara kita ini negara demokrasi ya Artinya apa? Artinya Kalau kita tahu dasar-dasar hukum yang jelas Maka kita mendapatkan keadilan dan selamat Oke Saya jawab Memviralkan perbuatan pidana orang Sepanjang Ya Videonya itu video asli dan kenyataan Tidak ditambah-tambah Tidak dikarang-karang Ya Dia masih murni ya Tidak Berupa penapsiran tersendiri ya Dia masih murni Itu tidak bisa dipidana Tidak bisa dipidana Bang Ari Orang hukum itu harus ada dasar Dasarnya apa Bang Ari? Oke Mengenai Penyebaran fakta atau kenyataan ya Tentang terjadinya suatu kejahatan Melalui media sosial nih Ya Dan itu tersebar melalui media sosial Dan kejahatan ini benar terjadi Itu bukanlah Perbuatan pidana yang diatur Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Hal itu tertuang dalam lampiran surat keputusan bersama Ya SKB Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Juga Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 219 154 Dan KB Garis Miring 2 Garis Miring Romawi 6 Garis Miring 2021 Tahun 2021 Ya Tentang pedoman implementasi Atas pasal tertentu Dalam undang-undang Informasi dan transaksi elektronik Di dalam halaman 9 sampai dengan 14 Dijelaskan Bahwa apabila seseorang itu melakukan perbuatan Pidana dan terekam Rekamannya beredar Ya Maka Orang yang mentransmisikan Atau mendistribusikan itu Tidak bisa Dikenakan pasal 27 Ayat 3 undang-undang ITE Pencemaran nama baik Bahwa Bukan delik pidana Yang melanggar pasal 27 Ayat 3 Undang-undang ITE Jika memuat Yang ditransmisikan Atau Didistribusikan itu Ya Berupa penilaian Pendapat Dan hasil evaluasi Atau sebuah kenyataan Atau sebuah kenyataan Kejadiannya betul ada Perbuatan itu terekam Betul ada Itu bukan delik pidana Ya Berarti Jika hanya melihat dari tindakan Mempublikasikan suatu Fakta Ya Konten atau informasi Yang asli ya Tidak dibuat-buat Tidak ada editan ya Yang memuat suatu kejahatan Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang ITE Pencemaran nama baik Yang biasa Sering orang melaporkan ya Itu Itu Tidak Atau Bukan pidana Tidak dianggap pidana Dan bukan delik pidana Berdasarkan SKB Tadi Ya Jelas ya Lantas yang kena pidana Yang mana Bang Ari ini Oke Saya jelaskan lagi Lain halnya Jika Mempublikasikan Itu Disertai Dengan tuduhan Lain halnya Jika mempublikasikan itu Disertai dengan tuduhan Ya Kepada Seseorang Dimana Videonya tidak ada Jadi harus bisa Dipisahin nih Antara kenyataan Lagi berbuat Terekam Terus kesebar Sama videonya Tidak ada Tapi terkesan Menuduh Ini lain nih Ceritanya nih Kalau menuduh Sementara videonya Tidak ada Fakta yang Dia sebarkan ini Bukan fakta Tapi Tuduhan ya Paham kan Maksud saya Bukan video Asli dia melakukan Melainkan Tuduhan Apabila tuduhan Yang dia Sebarkan Dia distribusikan Atau transmisikan Maka terjerat Pasal 27 Ayat 3 Itu aja Bedanya Oke Jelas ya Jelas ya Jadi Buat sahabat-sahabat Youtuber Itu Jangan terlalu Khawatir Yang berlebihan Berkarya Tetap berkarya Bersuara Tetap bersuara Ya Menegakkan Keadilan Keadilan Tetap Mengoreksi Tetap Boleh melakukan Kritik Untuk Membangun Agar Bangsa ini Jauh lebih Baik Namun Harus Dilandasi Dengan Wawasan Kecerdasan Kepiawayan Dan Informasi Hukum yang Banyak Oleh karenanya Dengan rendah hati Semoga Saya bisa terus Memberikan informasi Informasi Update Hukum Terupdate Ya Dan Tonton terus Agar Kita bisa Mendapatkan Keadilan Karena Keadilan itu Untuk semua orang Keadilan Untuk Semua orang Dan Semua orang Harus Merasakan Keadilan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh